Jalan tol Trans Sumatra adalah salah satu proyek prioritas pemerintah yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2015 dan direncanakan akan terbangun sepanjang 2.812 km membentang hingga ujung pulau Sumatra dengan nilai investasi sebesar 538 triliun rupiah proyek ini dibangun dengan tujuan membuka sentra-sentra ekonomi baru yang dapat terbangun dari kawasan industri serta mampu menjadi akses utama dalam menghubungkan berbagai provinsi di pulau Sumatra hingga saat ini ruas yang telah beroperasi adalah sepanjang 531 km sebagai Special Mission Visil Kementerian Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI terlibat aktif dalam pembihayaan pembangunan 5 ruas jalan tol Trans Sumatra ini dengan nilai komitmen sebesar 18,5 triliun rupiah pembangunan 11 ruas tol prioritas jalan tol Trans Sumatra diprediksi terdampak 786 triliun rupiah terhadap perekonomian nasional hingga 2033 artinya pembangunan tol tersebut setiap tahun ditaksir menghasilkan dampak ekonomi sekitar 51 triliun rupiah PT SMI memberikan dukungan pembiayaan terhadap 5 ruas jalan tol Trans Sumatra yang telah beroperasi saat ini ruas-ruas yang dibiayai secara langsung oleh PT SMI yaitu Medan Pincai, Palembang Indralaya, Terbanggi Besar Pematang, Panggang Kayu Agung, Bangka Unit Terbanggi Besar serta pemenuhan porsi ekuitas untuk ruas pekan baru domai yang dibiayai secara tidak langsung melalui sekuritas aset tol akses Tanjung Priuk Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur Sylvie J. Ghani mengatakan dengan potensi itu dampak penggada multiplayer efek tol Sumatra sebesar 1,7 kali dari nilai investasinya Sebagai catatan, angka multiplayer efek didapatkan dengan membandingkan potensi output ekonomi dengan nilai investasi yakni 452 triliun rupiah Namun, temuan hasil riset dari tim riset PT Ekonomi SMI pembangunan jalan tol Trans Sumatra memberikan dampak multiplayer terhadap output dalam perekonomian sebesar 1,70 kali dari total pengeluaran pada masa konstruksi dan juga proyeksi pendapatan pada masa operasional proyek Dampak output per tahun atas adanya pembangunan jalan tol ini setara dengan 2,2 persen produk domestik regional Bruto di Pulau Sumatra Terhadap penyerapan tenaga kerja, dampak tenaga kerja per tahun dari pembangunan jalan tol ini setara dengan 2,4 persen tenaga kerja di Pulau Sumatra Hal ini membuktikan bahwa pembangunan jalan tol ini telah membangkitkan stimulus terhadap perekonomian Indonesia Selain itu, multiplayer efek adalah memberikan dampak positif berupa penciptaan nilai tambah, pendapatan masyarakat, dan kesempatan kerja di sektor-sektor ekonomi Seperti konstruksi yang tumbuh sebesar 54 persen, industri pengolahan sebesar 22 persen, pertambangan sebesar 8 persen, perdagangan sebesar 6 persen, dan sektor-sektor lainnya Potensi manfaat lainnya dari pembangunan jalan tol ini adalah menyingkatkan akses konektivitas, pengurangan waktu tempuh, dan percepatan arus barang dan jasa Pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatra adalah proyek yang prestisius karena melibatkan berbagai pihak dan sumber pendanaan Dukungan pemerintah diberikan melalui APBN yang disalurkan dalam bentuk penyertaan modal negara Didukung konstruksi, pembebasan lahan, sekuritas aset, dan peminjaman Tidak hanya APBN saja, pembiayaan pembangunan jalan tol Trans Sumatra juga melibatkan pembiayaan kreatif dan unik dari PT SMI serta sinergi SMV lain di bawah Kementerian Keuangan Diharapkan pembangunan jalan tol ini dapat meningkatkan konektivitas menubuhkan pusat industri baru, menurunkan logistik kos, dan menyerap tenaga kerja selama masa konsensi Potensi output ekonomi per tahun sebesar 51 triliun rupiah dari jalan tol tersebut setara dengan 2,2 persen pendapatan domestik regional bruto di Pulau Sumatra Selain dari sisi output ekonomi, tol sepanjang 960,84 km itu juga diperkirakan bisa memberikan nilai tambah sebesar 396 triliun rupiah terhadap ekonomi nasional hingga 2033 nanti Tak hanya secara nasional, keberadaan jalan tol Trans Sumatra diperkirakan menambah pendapatan rumah tangga sekitar 119 triliun rupiah hingga 2023 Yuk simak video selanjutnya Bos Sefron belak-belakan soal masa kejayaan hingga pesan kebar Tamina Mungkin belum banyak orang yang mengetahui bahwa sesungguhnya Sefron telah berada di Indonesia hampir seabad lamanya Tepatnya 97 tahun lalu pada 1924 Namun kala itu memang bukan dengan nama Sefron, melainkan Standard Oil Company of California Tak ayal bila Sefron merupakan salah satu pemain tua di industri migas di Indonesia Raksata migas asal Amerika Serikat itu juga lah yang menjadi pendorong masa kejayaan industri migas di tanah air pada 1970-an Tak tanggung-tanggung produksi minyak yang dihasilkan dari satu blok saja yakni blok rokan bisa mencapai 1 juta barel per hari Bandingkan dengan kondisi saat ini di mana produksi minyak dari seluruh blok yang ada di tanah air saja tidak sampai 1 juta pph Kini produksi minyak blok rokan masih menjadi terbesar kedua di Indonesia Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mencatat Produksi terangkut atau lifting minyak blok rokan pada semester 1 2021 ini Rata-rata mencapai 160.646 barel per hari atau 97,4% dari target di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2021 sebesar 165.000 bph Meski dalam hitungan hari perusahaan yang dulunya sempat dipegang oleh Caltech ini tidak lagi mengelola blok ini Namun pengoboran sumur tetap terus dilakukan hingga kontrak berakhir pada 8 Agustus Pada pekan lalu, Sefron telah berhasil mengebor sumur ke 100 pada masa transisi sejak Desember 2020 lalu Keberhasilan member 100 sumur ini hingga saat ini tidak lepas dari persetujuan pemerintah yang telah mengizinkan kami untuk melakukan pemboran di awal tahun ini atau tepatnya di akhir Desember 2020 Kami menyusul persetujuan pemerintah dalam 3 bulan relatif singkat Kami berhasil memobilisasi rekrik, kontrak-kontrak jasa, dan material untuk memulai pengeboran Lantas, bagaimana persiapan Sefron dalam pengalihan blok rokan ini? Apa saja kontribusi yang pernah diberikan Sefron bagi Indonesia selama 97 tahun ada di negeri ini? Pertama-tama, yang harus selalu kita jaga adalah operasi yang sudah berlangsung selama ini Untuk dijaga agar bisa selamat andal dan lancar Dan kedua, sesuai dengan persetujuan pemerintah, CPI telah melakukan investasi untuk mengebor dan menambah sumur-sumur baru dan kita sudah melaksanakannya Dan masih akan terus berlangsung bahkan sampai hari terakhir kontrak yakni 8 Agustus 2021 Ketiga adalah kewajiban CPI operator blok rokan yang sekarang untuk menterminasi Yang artinya, CPI menyelesaikan dan melaporkan seluruh aset milik negara kepada pemerintah Aset berupa aset fisik dan tanah Demikian juga CPI mengembalikan seluruh data-data yang terkumpul kepada pemerintah Lalu, sebagai bagian dari alih kelola adalah untuk bekerja sama dengan SKK Migas dan Pertamina Hulurokan sebagai operator Berikutnya agar alih kelola ini berjalan lancar Bersama-sama dengan SKK Migas dan PHR, membangun satu rencana yang terintegrasi Jadi untuk membuat sumur baik dalam masa kontrak CPI dan dilanjutkan masa kontrak PHR Kemudian CPI menambahkan jumlah rig dan membantu Pertamina mempersiapkan rig-rignya Di lokasi yang kami siapkan, sehingga pada tanggal 9 rig-rig Pertamina bisa langsung membar Satu yang luar biasa perlu mantan bos Sefron tekankan Bahwa para karyawan yang saat ini operasikan blok rokan di bawah CPI Juga adalah karyawan yang akan meneruskan operasi blok rokan di bawah PHR Ini adalah kunci sukses kelancaran transisi ini Rokan ini kerja sama seluruh pihak dari berbagai institusi pemerintah sangat baik Dan kerja sama CPI dengan operator berikutnya sangat baik Kerja sama dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat di daerah sekitar sangat baik Sehingga ini menjadi pekerjaan bersama Menurut kami ini menjadi sesuatu yang teladan atau role mode transisi blok Yang berakhir masa kontraknya pada operator berikutnya Mudah-mudahan tentu tidak ada yang sempurna Mudah-mudahan apa yang telah kami lakukan bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, PHR Bisa menjadi satu contoh untuk terus dikembangkan Dan tentunya ada yang bisa diperbaikannya Yuk simak video selanjutnya